Intro Halo semua, Tulip TV ada disini. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film horor asal Thailand yang berjudul The Medium. Film ini menceritakan tentang sekelompok tim dokumen terasal Thailand yang ingin mengetahui lebih jauh tentang kehidupan perdukunan di sana. Hingga suatu ketika, hal buruk menimpa mereka dan keluarga sang dukun. Bagaimana kelanjutan filmnya? Yuk cus, kita langsung ke alur cerita filmnya. Terdapat sebuah perkampungan di mana sudah sejak lama masyarakatnya mempercayai dengan adanya dewa, sampai akhirnya masuklah ajaran agama di daerah tersebut. Namun, kepercayaan itu tetap melekat pada masyarakatnya. Khususnya masyarakat penghuni timur laut, definisi dewa bagi mereka sedikit berbeda dengan wilayah lainnya. Menurut mereka, segala sesuatu yang bersifat goib mereka anggap sebagai dewa. Tidak hanya roh orang yang sudah meninggal, mereka juga percaya jika semua tempat di dunia ini, seperti rumah, hutan, gunung, pohon, ladang, semuanya ada penunggunya. Banyak sekali dewa yang mereka percaya, seperti dewa penyembuhan, dewa kekayaan, dewa leluhur, dewa keluarga, dewa kota, dan sebagainya. Dari berbagai macam dewa itu, ada dewa yang mempunyai sifat baik yang akan memberikan perlindungan, dan ada juga dewa yang mempunyai sifat jahat yang akan membawa bencana. Pada tahun 2018, sebuah tim dokumenter pergi ke Thailand, untuk mempelajari kehidupan dukun-dukun yang ada di sana. Setelah mewawancarai beberapa dukun, akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti keseharian dukun yang bernama Nim. Dimana di dalam tubuhnya dipercaya bersemayam dewa bayan, yaitu dewa leluhur yang baik yang selalu memberkati penduduk di sana. Tidak ada yang tahu pasti tentang asal-usul dewa bayan, namun penduduk di sana mempercayai keberadaannya. Sudah turun temurun, keluarga Nim menjadi media rasuk dewa bayan. Mulai dari neneknya, bibinya, hingga dirinya sekarang. Sebelum dewa bayan masuk ke dalam tubuhnya, sebenarnya dia memilih tubuh saudara perempuannya yang bernama Noi. Namun, Noi menolaknya. Hingga akhirnya, dewa bayan memilih masuk ke tubuh Nim. Sejak saat itu, banyak penduduk datang ke rumahnya untuk berobat. Tetapi Nim hanya bisa mengobati penyakit yang diakibatkan oleh hal gaib. Keesokan harinya, Nim bersama tim dokumenter pergi ke rumah kakaknya yang bernama Noi untuk menghadiri acara pemakaman suaminya Noi yang bernama Willow yang meninggal karena penyakit kanker. Di dalam perjalanan, Nim menceritakan tentang keluarga suami kakaknya itu. Entah kenapa nasib tragis sepertinya melekat di keluarga suami kakaknya itu. Mulai dari kakek Willow yang mati karena dibunuh anak buahnya, ayah Willow bunuh diri di dalam penjara setelah membakar pabriknya sendiri untuk mendapatkan asuransi. Dan yang terakhir, anak pertama Willow yang bernama Mike mati karena kecelakaan motor setahun yang lalu. Kini Noi tinggal bersama anak perempuannya yang bernama Ming. Setelah selesai acara pemakaman, tiba-tiba Ming marah-marah kepada seseorang yang menurutnya orang itu memaki-maki dirinya. Padahal orang itu diam dan tidak ngomong apa-apa. Orang-orang yang berada di sana mencoba melerai mereka berdua. Hari semakin larut dan orang-orang pun sudah mulai pulang ke rumah mereka masing-masing. Nim pergi ke kamar untuk tidur. Di kamar itu, dia melihat Ming sedang terdiam menatap ke arah nenek tua yang mengenakan baju putih yang berdiri di pojokan kamar. Tanpa berbicara sepatah kata pun, nenek tua itu perlahan pergi meninggalkan kamar itu. Di mana hal itu membuat Nim merasakan ada yang aneh dengan kelakuan Ming. Keesokan harinya, polisi membawa mayat dari sebuah rumah menuju ke ambulans. Mayat itu ternyata nenek buta yang semalam ada di kamar Ming. Namun penyebab kematiannya belum diketahui. Di tengah kerumunan warga terlihat Ming berdiri dengan tatapan kosong ke arah mobil ambulan itu. Nim yang melihatnya mencoba memanggil Ming. Tetapi dia malah beranjak pergi dari tempat itu. Nim yang masih merasa ada yang aneh dengan kelakuan Ming mencoba mencari sesuatu di kamar Ming. Dia menemukan jimat yang bernama Wampataba yang tergantung di dalam lemari Ming. Tiba-tiba Ming datang dan langsung mengusir Nim dan ibunya serta kameramen keluar dari kamar itu. Di luar kamar, Nim menanyakan kepada Noi apakah Ming akhir-akhir ini melakukan hal-hal aneh. Karena jimat yang disimpan oleh Ming dipercaya dapat mengusir roh jahat. Namun Noi tidak mau menjawab pertanyaan itu. Malah menyuruh Nim untuk tidak ikut campur dengan kondisi anaknya. Surah harinya, tim dokumenter menghampiri Ming yang sedang berjalan sendirian. Mereka menanyakan kepada Ming kenapa dia menyimpan jimat di lemarinya. Serta kenapa dia menatap aneh ke arah mayat nenek buta kemarin. Namun Ming menjawab terserah dia mau melakukan apapun. Karena dia sudah dewasa. Tim dokumenter yang sudah beberapa hari mengikuti Nim melihat kembali hasil rekaman yang mereka dapat. Di rekaman itu terdapat tingkah Ming yang aneh. Kemudian tim dokumenter memberitahukan rekapan itu kepada Nim. Serta mereka menanyakan bagaimana cara mengetahui Dewa Bayan masuk ke tubuh manusia. Karena mereka berpikir Ming menjadi kandidat selanjutnya untuk dirasuki oleh Dewa Bayan. Nim tidak tahu secara pasti. Namun menurutnya jika hal itu benar, maka akan menjadi kesempatan yang baik buat Ming. Tim dokumenter yang penasaran akan perpindahan Dewa Bayan ke tubuh Ming. Akhirnya memutuskan untuk mengikuti dan merekam keseharian dari keluarga Ming. Tim dokumenter mulai mengikuti kegiatan Ming dan mewawancarainya. Dimana Ming bekerja di sebuah kantor sumber daya manusia sebagai rekrutmen. Ming bercerita kalau dia tidak mempercayai Dukun. Kemudian tim dokumenter mewawancarai Noe, ibu Ming. Mereka menanyakan ketika Dewa Bayan mencoba merasuki dirinya. Menurut Noe, itu terjadi ketika dia berumur 20 tahun. Saat itu kepalanya sering sakit dan menstruasi selama 5 bulan tidak berhenti. Bibinya memberitahukan bahwa Dewa Bayan akan masuk ke tubuhnya. Dan dia harus menjadi Dukun. Namun Noe menolaknya karena dia tidak mau menjadi Dukun. Dan akhirnya Dewa Bayan masuk ke tubuh Nim adiknya. Suatu hari di sebuah diskotik, tim dokumenter mewawancarai teman Ming. Mereka menanyakan apakah ada hal yang aneh dengan kelakuan Ming saat bersama dia. Orang itu menunjukkan rekaman Ming yang bertingkah aneh seperti anak kecil saat berada di tempat permainan anak. Malam pun semakin larut. Ming pulang dari tempat diskotik dan menuju ke kantor untuk tidur di sana. Keesokan harinya Ming dibangunkan oleh rekan kerjanya untuk segera cuci muka dan mulai bekerja. Karena sudah banyak orang yang mengantri untuk dilayani. Namun ketika berdiri, tiba-tiba mengalir darah dari pahannya. Ming langsung bergegas menuju ke kamar mandi untuk membersihkannya. Akhirnya hari itu dia memutuskan untuk pulang dan izin tidak bekerja. Sesampainya di rumah, ibunya menanyakan sejak kapan Ming menstruasi. Namun Ming hanya menjawab kalau itu hanya menstruasi biasa. Setelah itu Noi memutuskan untuk mencari Manit adiknya. Noi menceritakan kepada Manit jika kondisi Ming saat ini sama seperti Nim dulu. Manit menyarankan untuk memberitahukan kepada Nim supaya dia bisa membantu. Namun Noi menolak karena dia tidak ingin anaknya menjadi dukun. Karena ada kemungkinan jika saat ini Dewa Bayan ingin merasuki tubuh anaknya. Setelah beberapa hari mengikuti keseharian Ming, tim dokumeter memberitahukan hasil rekamannya ke Nim. Dan menceritakan hal-hal aneh yang dilakukan oleh Ming kepadanya. Keesokan harinya, Nim pergi ke rumah Noi dengan berpura-pura mencari gelangnya yang hilang saat pemakaman Willow. Menurutnya gelang itu jatuh di kamar Noi di lantai 2 saat mengambil obat dan pakaian untuknya. Ketika Noi sedang ke atas untuk mencari gelang Nim, Manit dan Nim menemui Ming dan menanyakan apakah akhir-akhir ini dia mengalami hal-hal aneh. Belum sempat dijawab oleh Ming, tiba-tiba Noi turun sambil marah-marah karena dia tidak mau anaknya menjadi dukun seperti Nim. Akhirnya Nim pergi meninggalkan rumah itu. Hari pun berlanjut. Ming sering mengeluh sakit kepala, sakit perut dan sakit punggung ketika sedang buang air kecil. Ketika diperiksakan ke rumah sakit, dokter pun tidak mengetahui penyakit yang diderita oleh Ming. Ming bercerita kepada tim dokumeter jika akhir-akhir ini dia sering bermimpi melihat seorang laki-laki yang ditempel sebuah mantra sedang menjilati sebilah parang dengan lidah tebalnya. Serta dia melihat tanah yang dipenuhi dengan darah dari kepala orang yang dipenggal. Kepala itu seakan ingin berkomunikasi dengannya. Namun Ming tidak mendengar apa yang diucapkan oleh kepala itu. Keesokan harinya, Ming kembali bekerja. Dan keadaan pun masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Ming kembali terlihat kesakitan sambil memegangi perutnya dan berlari menuju ke toilet. Setelah mulai membaik, dia dipanggil atasannya. Tim dokumeter yang merekam dari celah pintu melihat Ming marah-marah kepada atasannya. Setelah itu dia pergi meninggalkan kantor. Ternyata Ming dipecat dari kantor itu namun belum diketahui penyebabnya. Sin berpindah ke sebuah gereja. Ming terlihat bersiap-siap untuk mengikuti acara parade di sana. Tingkah aneh pun kembali ditunjukkan Ming. Dia menggosok-gosok gusinya sampai berdarah. Ketika acara parade berlangsung pun, dia masih menunjukkan hal aneh. Dia melempari penonton dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Keesokan harinya, Ming tetap kembali bekerja padahal dia sudah dipecat. Sesampainya di kantor, atasannya marah dan memanggil sekuriti untuk mengusir Ming dari kantor. Atasannya mengatakan kepada tim dokumeter alasan pemecatan Ming karena dia sudah melakukan perbuatan mesum dengan seorang laki-laki di kantor itu. Namun jika dilihat, sosok laki-laki yang menggauli Ming seperti bukan manusia. Semakin lama keadaan Ming semakin memprihatinkan. Terlihat ibunya Ming terus berdoa untuk kesembuhan Ming. Sementara di sisi lain, Nim yang sedang bersemedi merasakan ada yang tidak beres dengan Ming. Setelah pulang dari gereja, Noi menemukan Ming tergeletak bersimbah darah di kamar mandi. Sepertinya Ming melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat pergelangan tangannya. Hingga akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Mendengar kejadian itu, Nim langsung datang ke rumah sakit. Di sana, Noi akhirnya meminta tolong kepada Nim untuk melakukan ritual untuk menyembuhkan anaknya. Dimana sebelumnya dia menolak bantuan dari Nim. Menurut Nim, saat ini yang merasuki tubuh Ming bukanlah dewa bayan seperti yang mereka kira sebelumnya. Namun Nim belum mengetahui secara pasti siapa yang merasuki tubuh Ming. Dan akhirnya Nim meninggalkan tempat itu. Nim bersama Manit pergi ke rumah Noi untuk mencari petunjuk di kamar Ming. Dari sana, Nim mendapatkan petunjuk jika Mike kakak Ming bukan meninggal karena kecelakaan. Seperti yang diceritakan orang-orang. Melainkan Mike meninggal karena bunuh diri. Nim berkesimpulan jika kondisi Ming saat ini ada hubungannya dengan arwah Mike yang mati penasaran. Besoknya, Nim pergi ke tempat di mana Mike bunuh diri. Nim melakukan ritual di tempat itu supaya arwah Mike pergi dari tubuh Ming. Setelah beberapa hari melakukan ritual di tempat itu, Nim belum mendapatkan petunjuk apapun. Hingga akhirnya, Noi mengajak Ming pergi ke dukun lain untuk membantu mengobati anaknya. Nim yang mengetahui hal itu langsung menyusul dan menggagalkan ritual yang akan dilakukan oleh dukun itu. Namun, situasi berubah menjadi tidak kondisif. Ming bertingkah aneh dan menyerang ibunya sendiri menggunakan pisau. Setelah itu, dia berlari keluar hingga Nim kehilangan jejaknya. Penduduk di sana membantu pencarian Ming sampai larut malam, namun Ming tetap tidak ditemukan. Nim terus mencari cara untuk menemukan Ming. Dia berpendapat syarat untuk menemukan Ming adalah Noi harus menerima terlebih dahulu keberadaan Dewa Bayan. Dan meminta maaf kepadanya karena dulu pernah menolak untuk dirasuki oleh Dewa Bayan. Setelah itu, Nim menggeledah kamar Ming untuk mencari barang-barang yang berhubungan dengan jejak makhluk goib. Kemudian, Nim meneruskan ritual di tempat Mike bunuh diri. Dan akhirnya Nim mendapatkan petunjuk jika kondisi Ming saat ini tidak ada hubungannya dengan arwah Mike. Selain itu, sepertinya dia menemukan petunjuk baru. Nim bergegas menuju ke sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Yang akhirnya dia menemukan Ming di sana dengan kondisi tergeletak tidak sadarkan diri. Ming pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di sana, Nim berkata kepada Noi jika dia harus melanjutkan ritual di gunung. Sesampainya di sana, Nim shock dan histeris melihat patung Dewa Bayan yang telah rusak. Sementara kondisi Ming yang sudah keluar dari rumah sakit semakin terlihat menyeramkan. Dengan muka pucat dan tatapan yang kosong. Kondisi ini sudah dapat dipastikan jika Ming dirasuki oleh roh jahat. Nim mengajak komunikasi Ming dan menanyakan siapa yang merasuki keponakannya itu. Awalnya roh itu mengaku sebagai Dewa Bayan, namun Nim tidak mempercayainya. Kemudian roh jahat itu pun tertawa dan menyuruh Nim untuk menebak siapa dirinya. Hingga dia merobek baju yang dipakainya. Karena kondisinya yang semakin tidak terkendali, Nim mengikat kepala Ming dengan benang suci. Serta mencelupkan jarinya ke dalam sebuah gelas yang berisi air. Sampai akhirnya gelas itu pecah dan Ming memuntahkan cairan berwarna hitam. Namun roh itu belum mau keluar dari tubuh Ming. Terpaksa Nim mengikat keponakannya itu dan menyuruh semua orang keluar dari ruangan itu. Akhirnya Nim memutuskan untuk mencari bantuan dari Dukun lain. Karena roh ini terlalu kuat. Menurut Sang Dukun, Ming dirasuki oleh banyak roh jahat. Nim menunjukkan tempat di mana Ming ditemukan saat sempat menghilang beberapa hari. Menurut Dukun itu, arwah-arwah penghuni bangunan terbengkala itulah yang merasuki tubuh Ming. Noi meminta Dukun itu untuk segera melakukan sesuatu untuk menyembuhkan anaknya. Sebelum memulai ritual, Dukun itu menceritakan sejarah kehidupan nenek moyang Willow ayah Ming yang sering berbuat jahat dengan membantai puluhan orang. Hingga ada korban yang sekarat mengutuk sampai ke kuturunannya. Di mana kesimpulannya Ming adalah keturunan yang menjadi tumbal untuk menerima kutukan dan karma dari apa yang sudah diperbuat oleh nenek moyang Willow. Kemudian Sang Dukun dan Noi memulai melakukan tahapan ritual dengan membaca mantra. Sementara kondisi Ming terlihat menjadi semakin kurus karena tidak mau makan. Tidak hanya itu, Ming selalu bertingkah aneh ketika malam tiba. Untuk mengetahui lebih lanjut, tim dokumenter memasang kamera di setiap sudut rumah. Dan ternyata benar, Ming bertingkah seperti binatang dan mengacak-acak rumah setiap malam. Selain itu, dia juga membunuh dan memakan anjing peliharaannya. Rekaman itu ditunjukkan kepada Noi dan Manit. Setelah melihat video itu, Noi tetap ingin tinggal dengan anaknya. Serta dia yakin jika anaknya dapat disembuhkan. Setelah kejadian itu, Manit mengunci pintu kamar Ming supaya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan orang yang ada di rumah itu. Malam itu, Manit bersama tim dokumenter terus memantau rekaman CCTV. Di saat yang sama, terlihat Ming masih bisa keluar dari kamarnya dan masuk ke kamar Manit serta membawa anaknya. Manit yang melihat kejadian itu langsung berlari ke kamar untuk menyelamatkan bayinya. Namun ketika sampai di kamar, bayinya sudah raib. Mereka langsung mencari keberadaan Ming ke dalam hutan. Beruntungnya, Manit menemukan anaknya sedang menangis tergeletak di semak-semak. Dia langsung menggendong dan menyerahkan ke istrinya. Dari sisi yang lain, terlihat Ming berdiri sambil tertawa dan langsung menyerang Manit dengan menggunakan pisau. Namun penduduk lainnya bisa menyelamatkan Manit serta mengamankan Ming. Keesokan harinya, Noi pergi ke rumah Nim yang sudah beberapa hari tidak ada kabar. Namun pintu rumah Nim terkunci. Dengan bantuan tetangga, Noi mencongkel pintu rumah Nim. Setelah masuk ke rumah, dia menemukan Nim sudah tergeletak tidak bernyawa di kamarnya. Setelah Nim meninggal, Noi tetap melanjutkan perjuangannya untuk menyembuhkan anaknya dengan bantuan sang dukun beserta anak buahnya. Mereka menyiapkan segala sesuatu di gedung yang terbengkalai itu. Termasuk seekor kerbau untuk persembahan. Noi dijadikan umpan dengan ditutup kepalanya menggunakan kain yang bertuliskan mantra. Dan ritual pun segera dimulai. Sang dukun membaca mantra yang diikuti oleh semua pengikutnya. Baik yang ada di dalam gedung maupun yang berada di luar gedung. Darah kerbau ia siramkan ke altar yang berisi sesajen. Seketika angin berhembus kencang. Noi tampak mengeluarkan darah dari kepalanya dan memuntahkan cairan hitam ke dalam sebuah guci dan kemudian pingsan. Di sisi lain, Ming yang dikurung di kamarnya terus berteriak meminta tolong untuk dikeluarkan dari kamar itu. Namun hal itu tidak dilakukan oleh istri manit dan salah seorang anak buah sang dukun yang menunggu di sana. Karena sang dukun berpesan tidak boleh membuka kamar itu sampai ritual selesai dilakukan. Hingga akhirnya Ming mengeluarkan suara tangisan seperti anak manit. Mendengar tangisan itu, istri manit khawatir dengan keadaan anaknya. Padahal sebenarnya anaknya ada di ranjang samping dia. Namun anehnya istri manit tidak melihat keberadaan anaknya di ranjang itu. Yang akhirnya dia membuka pintu kamar Ming. Sementara guci yang berisikan muntahan dari Noi yang semula bergetar hebat saat dibacakan mantra, tiba-tiba berhenti. Sang dukun menghentikan pembacaan mantra-nya. Dia membawa guci itu dan berdiri di pinggir bangunan. Tiba-tiba lilin pun padam. Nah gelap kulita, seseorang akhirnya menyalakan senter. Di mana terlihat sang dukun kerasukan arwah sambil tertawa. Dan menjatuhkan diri dari lantai dua gedung itu. Hingga akhirnya dukun itu tewas mengenaskan. Sementara istri manit yang sudah berhasil masuk ke kamar menanyakan keberadaan anaknya kepada Ming. Namun Ming langsung menikamnya dengan pecahan kaca serta menikam salah satu anak buah sang dukun. Tidak hanya itu, Ming melakukan hal yang lebih sadis dengan memakan bayi manit yang berada di dalam keranjang bayinya. Dan membunuh salah satu kameramen tim dokumenter yang berada di sana. Sin kembali ke gedung tempat ritual dilakukan. Di mana suasana semakin tidak kondusif. Hampir semua orang yang ada di sana kesurupan dan menyerang kameramen dari tim dokumenter. Terdengar suara Noe yang sudah tersadar dari pingsannya. Dia berkata jika dia bisa merasakan kehadiran Dewa Bayan di sana. Dan memerintahkan melanjutkan ritual dengan mengumpulkan pecahan guci dengan dipungkus kain putih. Setelah itu Noe menyalakan dupa dan menancapkannya di guci. Namun dengan posisi terbalik sambil tertawa. Seketika anak buah sang dukun yang masih tersisa mulai kerasukan. Dan tidak lama Manit pun menyusul kerasukan hingga menyerang kameramen yang ada di ruangan itu. Kemudian dia melompat dari jendela gedung itu. Tidak lama Ming beserta anak buah sang dukun yang dirasuki oleh roh jahat masuk ke gedung itu. Di sana Ming berhadapan dengan Noe. Noe membacakan mantra dan menyuruh pergi roh yang merasuki putrinya itu. Sayangnya mantra itu tidak bereaksi apa-apa terhadap Ming. Ming pun menyerang Noe dengan mencekiknya hingga terjatuh ke lantai. Setelah itu Ming kejang-kejang dan terlihat banyak sekali jejak kaki yang mendekati Noe. Tingkah Ming semakin tidak terkendali. Dia menyiramkan satu jerikin bensin ke ibunya dan menyalakan korek untuk membakarnya. Namun salah satu kameramen menarik perhatian Ming. Dia menghabisi kameramen itu dan akhirnya membakar ibunya hidup-hidup. Pada akhir film ini memperlihatkan wawancara terakhir tim dokumenter dengan Nim. Dimana Nim khawatir upacara pengusiran arwah dari tubuh Ming tidak akan berhasil. Selain itu dia juga tidak meyakini secara pasti jika dia dirasuki oleh Dewa Bayan. Atau dia tidak benar-benar yakin dengan keberadaan Dewa Bayan. Nim mengatakan hal itu kepada tim dokumenter sambil menangis. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!